Gue menurut gue setiap kali kalo misalnya gue mau ngelakuin sesuatu I believe in consequences So if you really want to take this action Then you have to Pokoknya nungguin konsekuensisnya apa Jadi kalo misalnya emang gue udah jatuh kerana kayak gini Mau gak mau gue terima aja gitu Gue gak regret sih Hai guys balik lagi ke podcast Banyak Kata by Binus University Kenalin gue Nate dan seperti biasa Gue gak sendirian nih karena hari ini gue ditemenin Sama sesama anak Binus juga Dia sama-sama Binusian Dan Binusnya tapi gak jauh dari Binus gue Dia di Binus Alsut Karena emang jurusan yang diambil cuman ada di Binus Alsut Hari ini gue ditemenin sama Jason Hai Jason apa kabar? Baik-baik aja as always Lo jurusan apa sih? Gue jurusan International Business Management Cuman ada di Alsut ya? Cuman ada di Alsut Gimana tuh lo sekarang angkatan berapa sih? Gue angkatan B23 Berarti tahun ke? Tahun ke berapa ya? Tahun ke... 2019 gak sih? Sekarang tahun ke berapa ya? Tahun ke 3 ya? Tahun ke 4? Eh tahun ke 2 Eh tahun ke 2 Eh tahun ke 2 Ya ampun gue kayak tahun ke 3, tahun ke 4 Tua sekali Lo berarti sekarang sibuknya lagi kelas-kelas aja? Iya kelas-kelas sambil kerja-kerja santai lah Lo ikut yang on-site? Ada-ada ikut on-site Dapet yang semester ini? Dapet, dapet yang tim A berarti yang awal Oh berarti yang awal Gimana rasanya? Gimana ya? Ya lebih asik sih soalnya kalo misalnya online kan gue takutnya itu gue bisa gak ngerti kalo misalnya masalah pelajaran Tapi setelah on-site ya lebih ngerti abis itu dosennya juga kayak Lebih jelas Pokoknya lebih jelas gitu lah Oh oke, i see i see i see Gimana rasanya? Kan lo pernah ngerasain on-site kan? Berarti sebelumnya Abis itu pandemi Terus sekarang balik lagi gitu Ada yang berubah gak? Pastinya berubah Karena kalo misalnya on-site sekarang itu kan terbatas Orang-orangnya juga dikit ya kan? Jadi kalo yang pertama kali itu mungkin kayak banyak banget orang-orang Apalagi jurusan gue nih jurusan IBM Itu diversenya itu parah banget sampai ada beberapa kelas Cuman kalo misalnya sekarang emang satu kelas dibagi jadi 15 orang doang 15-an orang doang But the main point of you going to Binus itu kan untuk belajar juga Jadi ya lebih fokus lah Gak apa-apa Tapi before the pandemic kayak teman kelas lo berapa sih sekelas? Itu banyak banget kemarin kok gak salah ada yang 50-an juga Kelas lo berapa waktu itu? Kelas gue kemarin kok gak salah 55 deh 55? Padahal itu masih ada kayak sepuluhan kelas kok gak salah Satu angkatan IBM berapa sih? Nah itu sepuluhan kelas 500? 500 orang? Kayaknya sekitar itu deh kok gak salah ya kok Gak salah kemarin gue hitung sih kayaknya ya sekitar 10 atau kurang dari 10 sekitar sana lah Oh my god banyak-banyak sih Lo tapi pasti kenalnya kayak cuman paling cuman kenal 10 Eh enggak juga Oh enggak Karena setiap semester itu kan kita setiap kelas itu selalu ganti Selalu locker Jadi kayak lu mau gak mau itu harus kayak ketemu orang-orang baru Terutama kalau misalnya kita kan kerja kelompok pasti banyak tuh Nah itu pasti lu ketemunya orang-orang baru mulu gitu Jadi gak bosen lah Sekarang kelas kan satu kelas isinya cuma 15 orang ya Berarti gak ada lagi tuh ngobrol pas lagi pelajaran Gak ada pokoknya masuk kelas belajar udah pulang Jaraknya jauh kan? Jauh banget Kayaknya satu meter lebih juga deh Agak Kalau mau ngobrol harus teriak dikit gitu ya Masalahnya juga gak bisa ngobrol juga sih kayaknya Oh iya bener-bener Prokesnya gimana nih so far? Selama lu masuk ribet gak sih di Venus? Awal-awalnya mungkin pertama kali lu ngerasa ribet Tapi ribetnya itu mungkin karena lu gak biasa Tapi kalau misalnya kayak udah beberapa kali Gue kedua kali udah kayak Oh ini gampang juga sih gak dibilang ribet-ribet aman Pokoknya dateng tinggal cekin Lalu cek suhu udah dan kayak semuanya lagi Oh oke I see I see Terus jadi tuh Venus suka ini ya random checking anak-anak gitu loh Random checking di swap random gitu Iya Tapi kayak ya seru sih maksudnya Apa yang seru? Seru soalnya Venus emang suka gitu Iya ngerti Venus suka random nyomot-nyomot anak buat dicek gitu loh Cuman kayak It's a safety precaution yang diambil sama Venus juga kan Kayak ya wajar sih ya Wajar-wajar aja Kita kampus banyak karyawan Banyak mahasiswa juga kan yang dateng Lo selama pandemi berarti kuliahnya waktu online Kuliah dari Jakarta atau dari tempat lain? Enggak Gue jadi pas pandemi pertama kali gue langsung balik ke Medan Karena keluarga inti gue ada di Medan ya kan Jadi sekarang baru balik aja Oh jadi anda anak rantau? Jatuhnya sih iya Oh jatuhnya iya How are you? How would you compare kuliah online di Medan sama kuliah di Jakarta sekarang? Ya pasti beda banget gak sih? Kalo misalnya di Medan Kadang itu yang gue Kalo misalnya lu gak ngerti apa-apa Itu kayak susah banget kok mau jelasin ya Tapi kalo misalnya in real life lu langsung liat Apakah kalo misalnya gue itu orangnya itu Kalo misalnya mau belajar itu harus liat secara langsung Lo visual ya orangnya Walaupun emang sama online itu secara langsung Tapi kalo misalnya secara on-site langsung gitu kan Kayak lebih masuk aja lah ya Lebih keliatan lah ya dibanding cuman memegang layar laptop Iya kan? Lo selain kuliah online Kesibukan lo selama pandemi apa lagi? Content creating, photography Sebenernya gue nanya ini gue udah tau sih Cuman kayak kan harus ditanya aja nih Gimik-gimiknya gue pura-pura gak tau gitu Oh iya kamu gak tau gitu Oh iya aku gak tau kamu Kamu bikin konten dimana ya? Tapi lo bikin konten apa aja sih? Udah tau tapi mau menanyi doang kan Udah tau tapi ada di job description saya harus tanya gitu Jadi ya konten di instagram sama tiktok sih kebanyakan sih Biasanya kontennya related tuh apa Atau cuman tiktok kan macem-macem ya isinya kan Ada educational, ada yang kemarin barusan kasus kan Yang berantem-berantem itu lo tau gak sih? Yang mana itu? Yang mental health-mental health itu Oh iya iya tau kan Ya terus ada juga di tiktok yang kayak nari-nari Ada yang nyanyi Lo tuh tipe content creator yang kayak gimana kalo di tiktok? Gue pertama kali bikin konten di tiktok itu masih humor Abis itu sekarang ke fashion sih jatuhnya Oh sekarang lebih ke fashion ya? Dulu humor yang sempet viral itu gak sih? Iya makanya Yang kayak untung gue anak swasta Gue boleh pergi dulu gak sih? Maksudnya Untung gue anak swasta kan kita dapet istilahnya Kita dapet magang enak ya kan? Untung kita anak swasta ya kan? Udah gitu swastanya Binus kan? Binus kan kampus swasta nomor satu sih Indonesia ya kan? Nah tapi awalnya humor sekarang larinya ke fashion Larinya ke fashion sih Sekarang kayak lebih bisa express lah jatuhnya So ya tambah lama tambah suka Tambah lama tambah suka There's a lot of ways to express yourself ya Through fashion One of them through fashion Iya bener-bener Kalau misalnya nih kan I believe that siapapun yang bikin konten di tiktok Pasti punya wish pengen FYP Right? Dan FYP di tiktok kan agak ribet ya Ya kan? Algoritmnya aneh gitu Giliran lo niat gak naik Giliran lo gak niat Pak diliat orang gitu kan Iya iya Nah pernah gak sih kejadian kayak Konten yang lo gak ada intention ini naik ke FYP Terus naik ke FYP And what do you feel when that happen? Konten yang tiba-tiba naik Itu Itu sih jujur aja Iya 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 Konten itu kan Emang ada yang lain tapi itu gue kaget banget Karena pertama gue kan pake Amet Iya iya bener-bener Gue takutnya di DO guys Gue takut banget di DO Tapi ternyata dia kayak Oh yaudahlah gitu Itu juga kayak Gue abis ngepush Pokoknya gue matiin aja tiktok gue Tapi besok kayak udah berapa em? Aduh mampus gue Gue kayak udah sampe Udah sampe Persiapkan diri Pokoknya kalo bisa ditelepon sama binus Gue mau ngomong apa Oh iya oke Oh udah bikin skrip Udah bikin skrip Udah bikin skrip Saya meminta maaf gitu ya Terus Berarti Itu kan Konten yang lumayan bikin dedekan banget ya Iya itu dedekan Waktu naik Kalo konten yang bikin Ah akhirnya naik FYP Ada ga? Kebanyakan konten gue yang ga niat sih Yang naik kalo misalnya yang biasa-biasa aja Kayak Kayaknya pertama kali Maksudnya gue kalo misalnya bikin content vision dulu itu Maksudnya naiknya itu ga naik seberapa lah Maksudnya naiknya yaudahlah berapa ratusk lah Berapa ratusk gitu Tapi kemarin Akhirnya kalo misalnya gue bikin content vision Akhirnya bisa nyentuh M juga Kayak oke lah seneng juga gitu Gitu aja sih Sekarang follower tiktok berapa? Berapa ya? 26 Gatau M atau K? K Masih K Masih K Kirain kalo udah M kita mau selebrasi Iya Tapi pernah kebayang ga sih kayak You will be The Jason yang ada sekarang? Gak pernah sih Gue pertama kali main pokoknya social media aja juga Karena gabut doang pas pandemi ya kan Ya waktu dapet gue juga Pertama-tama itu kayak gelisah sih Karena gue gak tau apa yang kamu lakukan Gue gak pernah punya pengetahuan ini sebelumnya Tapi lama-kelamaan kayak oke lah Menjalankan aja gitu Oke Do you find it beneficial? Beneficialnya mungkin ya Nambah uang jajan bisa jalan-jalan Oh iya bener Gak salah Gak salah Tapi beneficialnya ya Tapi yang paling gue ambil benefitnya itu Bisa kenalan sama orang-orang banyak sih Terutama ada social media Terutama waktu pandemi kan kita gak bisa ketemu orang nih Tapi karena ada social media And you play this kind of platform Lo ketemu orang-orang baru You learn about the personality Itu kayak asik banget sih Would you consider yourself an influencer? No I would never Maksudnya kayak Gue gak pernah mau panggil diri gue sendiri influencer Karena gue ngerasa gue belum meng-impact sebesar itu juga Jadi kayak ya masih belum lah Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jason Makasih makasih The amount of following that you have Pasti ada perasyarat tersendiri gak sih? Pasti You're being followed around almost everywhere Ya Ya kan? Ya kan? Do you regret it? Gue menurut gue setiap kali kalo misalnya gue mau ngelakuin sesuatu I believe in consequences Okay So if you really want to take this action Then you have to Pokoknya Nungguin konsekuensisnya apa Jadi kalo misalnya emang gue udah jatuh ke ranah kayak gini Mau gak mau gue terima aja gitu Gue gak regret sih Okay Regret gak Regret gak work di dunia ini ya kan We have to learn from our mistakes Not regret Ya kan? Bener banget Nah Kenapa Dari semua jurusan yang ada di BINUS Why did you take international business management? Jadi itu gue itu pertama kali ngetes itu masih business management Terakhirnya gue ganti dia international business management Sebenernya Sebenernya absurd banget sih Oke lah mungkin intinya itu karena International business management itu kayak jurusan baru juga ya di BINUS Gue juga kayak temen-temen gue juga pada masuk juga kayak bilang kayak jurusan ini bagus gitu Lu bisa ketemu orang banyak, lu juga belajar banyak gitu Nah yaudah gue masuk international business trialnya Tapi just gue mau nanya deh Lo pernah gak sih ngerasa kayaknya gue salah jurusan ya? Gak tau sih kalo misalnya prinsip hidup gue sih Pokoknya kalo misalnya lo udah ambil satu choice itu lo gak boleh nyesel sih Jadi kalo misalnya emang lo udah ngambil satu jurusan dari awal itu There is no turning back Pokoknya Lu harus jalanin terus aja gitu I see Selama ini what do you think lo pelajarin di IBM? IBM gue belajar banget banyak Gak hanya kayak pengetahuan aja Tapi gue juga belajar tentang kayak Tentang kayak? Bentar gue di... Eh gak apa-apa gak apa-apa Nanti itu urusan editor Gimana ya? Gue kalo misalnya di IBM itu gue bukan cuma belajar Pengetahuan Tapi gue juga ada belajar tentang personality Karena kan kayak tadi gue bilang Murid-murid dari IBM itu banyak banget Gue bisa belajar satu-satu personality mereka Yang berbeda-beda setiap harinya Koneksi Itu pokoknya Banyak sih kalo misalnya dibilang banyak Yang lo gak kepikiran juga sebenernya lo udah kepikiran Eh misalnya gimana ya? Kayak lo belajar itu sebenernya banyak banget dari IBM Oke I see Selain kehidupan kampus yang kuliah pulang-kuliah pulang Lo ikut UKM atau HMJ gak? Ada dong Apa ya? UKM apa tuh? Gue ada ikut UKM BDM Hai BDM Abis itu gue juga ada ikut UKM Klipunara Hai Klipunara Abis itu gue juga ada ikut BNEC juga BNEC BNEC itu apa sih? Tagline-nya? English Club Tagline-nya BNEC apa sih? Kan gue bukan aktivis BNEC Oh ya langsung di whisper gitu ya Tapi whispernya agak di mikrofon agak kedengeran Gak, gak apa-apa Dari 3 UKM itu Gimana lo bisa nge-balance 3 UKM Kampus Dan sekarang kehidupan per-endorsan lo? Aduh Sebenernya sih ya balance Sebenernya pertama-tamanya ya Pertama-tama kali gue ngonten-ngonten kayak gitu Gak kekontrol Awalnya itu masih belum kekontrol Tapi lama-kelamaan lo kalo misalnya emang udah bisa memanage waktu lo Lo tau mana prioritas lo Itu lama-lama jadi gampang sih Jadi ya prioritasin Needsnya Dari awal sampe akhir Mana yang paling penting Mana yang deadline Nah gitu Tapi sanggup tuh 3 Ya kenapa engga Oh I see Emang anaknya suka challenge ya? Iya harus challenge dong Sangat menantang kehidupan ini ya Apa yang lo dapetin dari 3 UKM itu Yang sekarang bisa lo pake di kehidupan sehari-hari? Kok emm Bekerja dengan tim Maksudnya kayak dalam artian Lo emang bekerja dalam tim itu Awat SFA, awat SMP Tapi ini beda banget Lo kalo misalnya dalam perkuliahan Lo kerja dalam tim lo itu butuh research Lo itu emang Maksudnya kalo misalnya ga ada yang kerja Itu gimana cara Cara handle-nya Cara Apalagi kalo misalnya umur kita itu Yang kuliah kan bukan cuma satu umur doang kan Pasti ada yang lebih tua Ada yang lebih muda Itu gimana cara kita bicara sama orangnya Biar lebih sopan Biar lebih masuk Itu beda banget sih Jadi kayak ya Jadi you get a lot juga dari UKM ya? Teamwork Dari teamwork Itu penting banget Oke I see Tobi Nusian Temen-temen yang lagi nonton Jangan takut buat join UKM ya? Bener Bener Jualan kita jualan ya Jualan UKM UKM apa? Saya gak boleh disebut nanti Oh gak boleh ya Kamu Tapi join UKM actually Gives you a lot juga yang gak banyak dipelajarin di kuliah biasa ya kan? Bener Lo dapet soft skill dari UKM juga kan? UKM juga bener Nah gue mau nanya nih Lo kan tahun depan akan ngambil enrichment program ya? Bener Kira-kira udah kepikiran belum mengambil track apa dari semua track yang ada? Gue sebenernya sampe sekarang cuma kepikiran diantara dua Kalo gak magang gue tuh ambilnya itu entry Gak mau student exchange? Untuk sekarang gue gak kepikiran student exchange Karena gue ngerasa kayaknya udah cukup belajar lah Gue pengen itu maksudnya Kalo misalnya ambil magang kan gimana sih sebelum lo beneran terjun ke dunia magang Eh maksudnya dunia pekerjaan gitu Lo gimana work place-nya gitu gimana Jadi kayak gue pengen tau aja sih Mempersiapkan diri lah Ah i see Jadi lo milihnya antara magang atau entrepreneur ya Kenapa lo kalo magang kayak ya udah biasa lah Orang pasti cari pengalaman kerja Tapi why entrepreneur? Kalo misalnya entrepreneur Karena gue itu masuk IBM kan Itu maksudnya belajarnya tentang bisnis Tentang gimana cara lo bikin sebuah bisnis entrepreneurship gitu Jadi sayang aja sih gue rasa kalo misalnya gue udah masuk IBM Tapi gue gak ambil entrepreneur Habisnya salah satu goals gue kan juga untuk buat bisnis Untuk startup bisnis Kalo misalnya emang Binus udah fasilitasin kita Untuk dapet enrichment program ini Kenapa gak dicoba gitu Enggak Ya 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 Pernah kalo gitu Maybe this is a question for your internship ya Ada dream company gak sih? Nanti kita minta tim ini buat nyansor sih sebenernya Oh untuk nyansor Bisa gak ya? Bisa gak ya disensor nama company-nya kalo disebut? Kalo bisa jangan dong biar langsung di reach out Oh iya bener Biar langsung di reach out Tapi ada gak sih dream company? Untuk dream company gue sih Sebenernya sih Yang besar atau yang kecil nih Yang Mana aja boleh sih sebenernya Kalo misalnya dream company ya siapa yang gak pengen kerja di perusahaan besar gak sih? Ya misalnya kayak e-commerce Or mungkin multi-national company Oh unicorn-unicorn yang sekarang lagi berjaya ya? Ya itu pengen sih Hmm oke Kalo misalnya If you wanna start your own business kira-kira bisnis apa? I don't know I love perfumery sih Awal-awalnya itu gue emang pengen bisnisnya itu fashion Dan Martin gue ngejual tapi Sekarang udah banyak banget Abis itu dimikir-pikir lagi Oh iya gue kan suka parfum Maksudnya kayak gue suka Aromanya gue suka kayak membedakan parfum-parfumnya gitu Because parfum itu kalo Misalnya lu ketemu satu orang yang baru Yang paling penting menurut gue itu first impression lu Jadi first impression lu itu bukan hanya dari pembawaan lu, bicaraan lu Tapi dari your looks And then how you smell juga termasuk Makanya parfum itu menurut gue essential sih buat lu Untuk ketemu orang True, bener Masalahnya We're in the middle of a pandemic Hmm Kayak gue pake parfum sih Cuma kadang gue ngerasa useless sih sebenernya Karena masker ya Karena ah ah bener yang bisa nyium bau parfum gue cuman gue doang gitu Kayak parfum semahal apapun gue lewat di Grand Indonesia kayak orang Gak kecium Bau Grand Indonesia tuh yang kecium Bukan bau parfum gue Who knows after the pandemic Ya right Tapi gue setuju sih Kita ngomongnya melenceng dikit kita ngomongin parfum ya Ngomongin parfum ya A lot about how the person are Yes Kayak the choice of the scent yang mereka pilih Itu bisa nunjukin kayak Mereka tuh tipe orang yang kayak gimana gitu Bener-bener, gue sampe pertama kali aja kalo misalnya gue ketemu orang Itu gue biasanya itu kayak cium aromanya dia itu apa dulu Jadi kalo misalnya parfumnya apa Gue setidaknya tau personality dia itu gimana Pokoknya personality dangka lah At least kayak personality yang obvious gitu apa It is very good Kayak kadang Tapi even though gitu ya Kayak parfum juga bisa Kadang tuh kita bisa Kan parfumnya bisa dilihat juga kayak Gue pengen first impression gue ke orang ini kayak gimana ya Oke jadi gue pake scent yang kayak gini gitu kan Tapi even itu pun kayak Tetap gue bisa keliatan Lo tuh orangnya kayak gimana ya Usually kan ada scent fruity yang lebih expensive kan Oke that means you're a little bit bubbly sometimes Kayak gitu-gitu kayak itu tuh kecium banget dari parfum Iya kayak fresh citrus gitu Iya itu wah Parfum itu topik yang sangat menarik guys Untuk kita bahas guys Apa mungkin podcast selanjutnya ini kali? Boleh nanti di Spotify saya ya kita bahas parfum Tapi parfum is one of your yang lo pengen jalanin Karena fashion udah banyak banget ya Fashion udah banyak banget Sebenernya fashion kalo misalnya ada kesampaian juga ada Tapi prioritasnya itu masih lebih ke parfum sih Karena suka aja That's interesting Karena gak banyak juga Kayaknya sekarang gue gak terlalu liat banyak parfum lokal sih Ada beberapa yang terkenal lah Tapi masih beberapa doang Iya masih beberapa doang kayak Not everything itu And not everything is affordable True Parfum yang bagus, parfum yang baunya enak Dan parfum yang baunya lama It cost you a lot It cost you a lot Ya kan? Ya pasti banget Oke Oke Gue mau nanya ini sih sebenernya Tempat nongkrong favorit di alam sutra Boleh disebutin gak sih ini? Boleh boleh gak apa-apa Diangguk tuh sama produser Oh iya iya Jadi kalo misalnya di Alshut itu Kalo misalnya jangka waktunya pendek Maksudnya dari kelas ke kelas Itu biasanya ya kantin aja juga udah oke banget Or maybe Starbucks Tapi kalo misalnya jangka waktunya agak panjang Itu biasanya kita ke cafe di belakang Alshut itu namanya ada Eatboss Oke Tapi kalo misalnya emang gak pengen di Eatboss Kita biasanya kayak nongkin-nongkin di smoking areanya aja sih Ada wait what smoking area? Iya maksudnya kayak itu di depannya Binus gitu Oh di luar Binus kan? Di luar Binus gitu Di luar Binus kan Soalnya yang gue tau Binus kan tidak boleh merokok di area kampus kan Emang gak boleh Tidak ada smoking area di area kampus Itu di luar pagarnya Tapi orang-orang kalo misalnya mau ngerokok itu harus di luar pagarnya Makanya aku agak shock Waktu kamu bilang smoking area Di Binus Alam Sutra Sorry banget ya Binus Please don't deumi Gak 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 Gapapa It's a common misconception juga sih Iya 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 Karena juga gue nyebut Seberang gerbang basement Anggrik itu smoking area Padahal udah di luar Binus Iya kan Udah di luar Binus Oke Kan di deket Alshut itu Ada mall yang sangat terkenal ya Moas Mall of Alam Sutra Iya Yang katanya gak ada isinya ya Bener banget Berarti gak pernah nongkrong disitu Anak Binus Bener sih Justru kalo misalnya kemarin itu Abis inauguration Kita malahan semua makannya di Mall of Alam Sutra Oh iya lah Inaugurasi masih dimana sih masih di parkiran Iya kemarin di parkiran sih masih Mungkin kali ini udah digort Mulai dari tahun depan After the pandemic Oh iya maybe ya We don't know Mungkin guesternya bisa Wah gitu kan Oke Tapi kalo misalnya Kelasnya misalnya agak lama nih Jaraknya bener-bener lama banget Kan lo gak mungkin orang di cafe kan Ya gak mungkin sih Gue biasanya pulang rumah dulu gue tidur sih Biasanya balik ke kosan ya Balik ke kosan ya Balik ke kosan atau enggak Paling kan kalo ada temen yang ngajak kayak Eh mau gak ke mall ini Ya udah lah go Atau mungkin ke Jakarta gitu Mula balik Ini pertanyaan-pertanyaan gue Setiap kali gue nginterview anak Alsut Jawabannya yang sama tuh semua sama Satu Kantin Alsut Sebagus apa sih Kantin Alsut? Kantin Alsut itu Oke pertama bersih Kedua gue tuh suka banget sama lagunya Jadi kayak bagi kalian yang bikin playlist Lagunya Kantin itu You guys deserve a race Itu bagus banget tuh lagu-lagunya And then makanannya juga banyak banget Dari pokoknya lo mau nyari gimana You want to search for Chinese cuisine Ada yang Makassar juga Ada yang kayak makanan Pokoknya makanan-makanan gitu Semua banyak banget Enggak akan pernah bosan sih gue di Kantin Ini gue kepo beneran Ini gak ada di list pertanyaan yang harus gue tanyain Tapi ini gue kepo beneran Karena gue kan udah gak bisa ke kampus ya Untuk berkuliah gitu kan Saya sudah tidak bisa ke kampus untuk berkuliah Kantin udah buka belum sih sekarang? Belum Kantin ditutup Jadi kayaknya selama kita onsite terbatas Itu kan juga untuk mengurangi kontak fisik sama orang kan Oke Jadi kayak yaudah Kantin gak dibuka Terlalu buruk lah gue mau visit Alsud Gue tahu Seperti Kantin itu yang terbaik Oke Kantin Alsud itu yang terbaik Kayaknya bisa di compare sama jajanan yang ada di Syahdan ya Lo deh tadi kenapa ngomper-ngomper mulu ya Oh iya karena aku Gue ini banget Gue Syahdan banget anaknya kayak Go Syahdan! Go Syahdan! Go! Oke gue mau ngajak lo main game sih sebenernya Aduh Oke Gue mau ngajak lo main game Kita main Mobile Legends Oh iya oke Siapa tau di-sponsorin habis ini Gue pengen ngajak lo main game Game-nya This or that Oke Ya you know lah this or that Gue gak perlu explain lah ya Gak perlu lah Gak perlu lah you've played this before right? Emang gimana sih cara mainnya? Emang gimana sih cara mainnya? Gak bisa bisa Oke Yang pertama Jadi model atau jadi fotografer? Aduh Baru pertanyaan pertama kok udah susah banget ya Gak tau sih Kalo misalnya fotografer mungkin kalo misalnya dulu Dulu sih asik banget sih jadi fotografer Tapi mungkin untuk sekarang gue lagi mager banget Mungkin model dulu deh Untuk sekarangnya ya untuk sekarangnya Untuk si the future Tapi dulu emang suka fotografer? Gue dari awal Maksudnya pertama kali gue dapet gaji pertama juga dari fotografi Oh i see Terus kenapa Kenapa gak ngambil fotografi? Kenapa ngambilnya IBM? Kenapa gak ngambil fotografi? What was the? Sebenernya sih reasonnya itu Gue pengen aja kalo misalnya gue ambil fotografi misalnya nih Gue stickin to the photography macam thingy gitu Oke Tapi gue pengen kayak explore something new Oke And one of them is IBM Tapi kalo misalnya gue emang mau fotografi Ya I'll do it Kalo misalnya gue ada waktu aja We can do that with jam terbang ya Bener Oke Lanjut nomor 2 TikTok atau Instagram? Aduh Sukses banget sih pertanyaannya Ini siapa sih yang bikin pertanyaannya Bukan gue yang bikin ya Jangan salahin gue Tolong TikTok atau Instagram For now masih TikTok sih Karena TikTok konten-kontennya masih lucu-lucu lah Lebih effortless juga bikin ya Lebih effortless ya Instagram kan kayak CV ya Iya CV banget gak sih CV banget Pokoknya kalo misalnya lo ketemu orang baru Instagram lu apa? Iya True True Soalnya kayak di TikTok istilah konten bercanda aja gitu Gak mungkin lo ketemu orang baru TikTok lu apa? Gak ditanya Masih belum ditanya Ditanya kayak lo punya Instagram gak? Lo punya Instagram gak? Nah nice Oke true Lanjut nomor 3 Jakarta atau Medan? Aduh Jakarta atau Medan Untuk apa nih Tapi kalo misalnya Medan Ya maksudnya I live most of my life in Medan Pastinya itu dia tetep ada sentimental value in my heart Tapi untuk doors of opportunities itu Gue milihnya itu Jakarta sih Apalagi for now Fokus gue juga kan Studying and career Jakarta lah untuk sekarang Oke Lanjut nomor 4 Kerja dengan brand kecil I think this is meant for endorsement ya Endorsement dengan brand kecil atau brand gede? Ah Oke Ini gue buka-bukaan dikit aja lah ya Maksudnya kalo misalnya Sebenernya dua-duanya juga bagus Gue juga mau Kalo misalnya brand besar itu Bayarannya mungkin lebih tinggi Tapi pastinya itu Requirements lo itu lebih banyak Pokoknya kayak Gue nge-postnya itu mau kapan Lu mau nge-postnya kapan Gimana kriterianya Fotonya harus gimana Tapi Kalo misalnya brand-brand kecil kayak gitu Emang bayarannya itu kecil Tapi They will kayak Mereka serahin aja kasih lo Pokoknya lo mau segimana kreatif dengan endorsement lo Gimana kreatif dengan review lo ya gapapa gitu Oke Jadi for now maybe brand Dua-duanya Dua-duanya sih Gue sebenernya gak bisa milih sih Nanti takutnya gue jawab brand kecil Brand besar gak mau nyari gue lagi ya kan Jadi dua-duanya Dua-duanya kok Tapi Same with barang ya Ada harga Ada kualitas Ada kualitas Oke Lanjut nomor 5 Kuliah atau konten? Aduh Untuk sekarang goals gue itu sih Pastinya itu bisa lulus kuliah dengan Ya nilai yang bagus Jadi pastinya gue lebih milih kuliah lah Karena it's not only my goals So my parents goals So Oke Second game Game kedua adalah Finish the sentence Oke 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 Kita coba dulu ya Ini kok gak ada di briefing ya Ini gak ada di briefing Soalnya saya belum di timer Oh iya ya Jadi saya harus ngulur Oke 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 Game nya adalah Finish the sentence Kita coba dulu ya Oke coba coba Jason Putra itu Seorang manusia Ah ya ampun Ya kan So basic Itu harus Kita bicara itu harus demokratis gitu loh Jason Putra itu seorang manusia Manusia yang kayak gimana? Manusia yang Hobi konten Hobi konten Hobi konten Sunny gak sih? I think you're pretty sunny Sunny Ya kalo misalnya mau bicara sama orang Gue pretty sunny sih Tapi kalo misalnya Ada itunya Ada gimana ya Cara bilangnya Ada personality nya lah Ketika mau ketemu orang Sunny kalo misalnya sendiri ya Sukanya aja sendiri aja gitu Jadi lo Are you Do you consider yourself an extrovert Atau an introvert? Nah sampe sekarang itu Gue gak tau Tapi maybe extrovert Masih extrovert But maybe not that high Kalo dulu itu kan kayak Gue 80% extrovert Sekarang maybe kayak Udah 60% sih Thanks to the pandemic ya Yes Thank you I was a 100% extrovert Really? Thanks to the pandemic I was an 80% extrovert Ya kan pasti turun Turun berubah Karena we have to learn How to recharge by our own Ya ya agree Yang tadinya kita Kalo recharge ketemu temen Sekarang gimana ya Cara recharge sendiri ya Akhirnya binge watching Do you binge watch? Ya ya binge watching Okay Second line that you have to finish Seandainya Jason gak masuk IBM Jason akan masuk jurusan Perfilman 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 Cuman ada di Alsut juga ya? Iya Ternyata anaknya binus banget nih Binus banget Ini binus Alsut Binus Alsut banget Oke oke Seandainya Jason gak jadi Seleptalk Oke Jason akan jadi? Mahasiswa biasa Oke Karena gue gak kepikiran lagi Kalo misalnya gue gak bikin konten Ya gue back to normal Sampai kayak dulu lagi Hmm Biasa-biasa aja I see Oke Sehari Jason cuman boleh jajan sebanyak? Gue tau karena standar jajannya anak Alsut sama standar jajan anak Shadan tuh beda jauh Tapi gak tau ya Mungkin Mungkin yang lainnya itu Gue itu orangnya itu pretty stingy untuk diri gue sendiri Oke Jadi kalo misalnya jajan itu Gue aja kalo bisa Ya bukan karena financial or gimana Tapi gue aja kalo bisa Maksudnya batasin makan tuh sehari palingan cuma sekali doang atau dua kali What? Iya karena Pertama Job increase lah Mana tau kalo misalnya ada kerjaan-kerjaan gitu True And then ya Ya gitu lah Maybe sehari ya Gue batasin 100 ribu deh Dan itu termasuk Kecil banget sih untuk anak Iya Itu kecil banget sih Itu kayak Paling satu makan satu minum gak sih? Iya makanya Tapi yaudahlah gak apa-apa Oke 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 Last ya Terakhir sebelum Sebelum saya di timer nih gitu kan Terakhir Gue mikir dulu ya Gue mikir dulu ya Gue harus mikir nih Soalnya ini agak spontan uhuy gitu Gak apa-apa 5 menit nanti petong honor Hahaha Gak gak Oke Terakhir adalah Seandainya Jason gak kuliah di BINUS Jason akan kuliah di Gak kuliah Jawabnya gitu dong Biar BINUS banget Gak tau kenapa ya Menurut saya sih BINUS sih Perkuliah yang terbaik bagi saya BINUS Nanti bayarnya Hahaha QR nya nanti gue kirim Hahaha Jason seru banget deh Diajak ngobrol Kayak thank you banget loh hari ini udah mau dateng ngobrol sama gue Thank you thank you banget Thank you banget udah mau ngobrol Udah mau sharing Mungkin Habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Lanjut-lanjut lagi kalo misalnya Pengen nanya-nanya ke Jason Boleh langsung DM Instagram aja Kalo gak kependem Ya kan Check out part 2 Hahaha Apa sih gila gak sih Hahaha Oke thank you banget Jason Lo ada last words gak buat temen-temen yang lagi nonton? Hmm last words Sampai sekarang maybe Kalo misalnya temen-temen gue Gue liat masih gak pede ya Apalagi kalo misalnya mau jatuh ke Bukan jatuh sih Apalagi kalo misalnya mau terjun ke dunia Entertainment Like maybe Tiktok atau Instagram Paling kan kayak Padahal gue ada liat tuh temen gue yang potensinya itu bagus banget Gue kayak biasanya mikir kayak Lu kalo masuk Tiktok lu pasti terkenal banget Lu kasih waktu 2 bulan deh Lu pasti terkenal Tapi mereka kayak gak pede Karena gak pede karena takut dikata-katain orang kayak gitu So For you guys Yang disana masih belum pede untuk ngelakuin hal-hal baru Don't be Karena You live your own life Bukan orang lain yang live If it makes you happy Then do it Itu semua Because the priority in your life is to be happy Not to make someone else happy Gitu aja Nice Tepuk tangan sekali episode Jason Putra hari ini Oh my god Jason teguh banget gak sih Gue ngerasa keren banget tadi setelah gue ngomong kayak gitu Hahaha Gue keren banget sih Mantap Oke Thank you banget Jason udah mau nemenin Nate Buat temen-temen yang lagi nonton Jangan lupa buat subscribe dan komen juga di bawah Boleh nih gue harus ngobrol sama siapa lagi ya Langsung aja komen di bawah dan subscribe di At Binus University Official Follow instagramnya handlenya juga sama At Binus University Official Kalo gitu gue Nate pamit Jason juga pamit Sampai ketemu di Banyak Kata selanjutnya Dadah Dadah by Si Big By Terima kasih.